Hari ini, Minggu 29 Desember 2013, gereja merayakan Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria dan Yusuf. Apa yang bisa kita renungkan di Pesta Keluarga Kudus ini? Dan apa pesan yang bisa kita petik untuk keluarga kita masing-masing? Banyak orang salah menyangka atau mengira bahwa keluarga kudus itu berarti keluarga yang tanpa persoalan. Jika ini yang dimaksud, maka keluarga kudus Nasaret itu tidak memenuhi syarat. Mengapa? Karena di dalam Injil hari ini pun keluarga ini juga mengalami persoalan. Bahkan kalau kita lihat mulai dari kehamilannya pun keluarga ini sudah mengalami persoalan. Kemudian juga ketika Maria akan melahirkan, ini pun juga mengalami persoalan kembali. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersalin, sehingga mereka harus melahirkan anaknya di kandang, di Bethlehem. Dan kini pun ketika Yesus masih kanak-kanak, dia harus mengungsi dari Bethlehem menuju ke Mesir. Suatu perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh. Dan tentunya, tentu ini menimbulkan persoalan yang besar bagi keluarga mereka. Sekali lagi, keluarga kudus itu bukanlah keluarga yang tanpa persoalan. Dengan demikian para saudara yang terkasih, apabila di tengah-tengah keluarga kita itu mengalami berbagai macam persoalan, bukan menjadi halangan bagi keluarga kita untuk mencapai, untuk mengalami kekudusan. Kalau demikian, apa yang dimaksudkan dengan keluarga kudus ini? Keluarga kudus, kata kudus itu sendiri berarti kalau kita kembali kepada kitab suci, berarti dipersembahkan secara khusus bagi Allah. Dalam hal ini kalau kita lihat, baik Maria maupun Yusuf, itu adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mempersembahkan dirinya kepada Allah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Seperti dikisahkan dalam Injil hari ini, setelah orang-orang majus meninggalkan mereka, kemudian Tuhan menampakkan diri melalui mimpi dan meminta kepada Yusuf untuk pergi mengungsi ke Mesir. Dan mereka taat. Nah disinilah kita lihat bahwa kekudusan itu tidak lain adalah keberanian keluarga, anggota keluarga ini menyerahkan dirinya total kepada kehendak Allah. Yang walaupun itu tampaknya tidak mudah, tetapi kesediaan, juga kepercayaan, iman bahwa Allah tidak akan menjerumuskan, Allah akan membawa mereka kepada kebenaran dan keselamatan. Itulah yang diyakini oleh Yusuf. Jadi para saudara yang terkasih, kita pun juga bisa mengalami kekudusan di dalam keluarga kita masing-masing, tatkala setiap kita sebagai anggota keluarga, entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai anak, kita masing-masing berusaha untuk terus-menerus mempersembahkan diri kita taat kepada Allah. Kesediaan, menyerahkan diri dan ketaatan kepada Allah inilah yang menjadikan keluarga kita menjadi keluarga kudus. Oleh karena itu, walaupun di tengah keluarga kita punya banyak persoalan, tetapi marilah kita berani terus-menerus menyerahkan keluarga kita kepada kehendak Allah. Kita sendiri terus-menerus mau mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Semoga keluarga kudus Nasaret, Yesus Maria Yusuf, juga membantu kita sekalian, agar keluarga kita masing-masing mampu menjadi keluarga kudus di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini. Berkat Tuhan menyertai keluarga Anda sekalian.